Intro Ini yang rasat haiwan, bener. Setelah kontrol panasnya, hidangan ini adalah daging sapi tumis sayur. Ini adalah yang haka, tumis sosis usus haka. Balik tubuh, haka spesial sosis usu goreng jahe sudah dihidangkan. Yang gulungan itu adalah taro, ya. Dalamnya ada isi apa? Dalamnya berisi daging cincang keladi, lalu tambahkan sedikit irisan water. Ini adalah satu-satu hidangan, bukan buatan tangan orang Taiwan, tapi dia adalah cincang dari Vietnam. Kami mengulangnya dengan rasa asli jus lemon, juga kecap ikan Vietnam. Dia yang berusia 32 tahun, memasak masakan enak bukan hanya sayur kampungnya Vietnam, rasa original, bahkan masakan haka yang juga ahlinya. Hanya meninggung soldatanya ke Taiwan, bisa di meoli buka restoran, meskipun senyuman terpanjang di wajah Tung Mong Ting, tapi kelihatannya sekelumit kehabitan di masa lalu. Karena dulu punya hobi, lalu mau coba-coba wira usaha. Begini. 11 tahun lalu menikah ke miauli dengan suaminya kerja di pabrik. Punya seorang putri, tapi 2 tahun lalu cerai dengan suaminya. Ketika itu, dia demi dapat melihat putrinya, tidak kembali ke Vietnam. Pilih tinggal di Taiwan, sewa toko di miauli, membuka usaha. Tidak sulitkah? Karena dia percaya hanya bersedia lakukan kehidupan pun bisa dijalankan. Orang biasa, susah sekali jual makanan ringan. Kenapa tidak berpikir pulang ke Vietnam? Tidak, karena pikir lebih baik di Taiwan. Karena sudah lewat 10 tahun lebih, juga sudah biasa. Sudah hampir 2 tahun buka toko. Kemahirannya meninggalkan pelanggan tetap. Masakan haka Vietnam sering dimampirin orang. Pernah datang makan, rasanya enak sekali. Datang dari luar negeri, begini. Berdikari di tempat ini, benar-benar tidak mudah. Cung Mong Ting setelah bercerai, buka toko menetap di Taiwan. Buka warung makanan asar fitnah melalui pasang surutnya usaha. Sekarang sudah stabil dengan langganan tetap. Silamata atas persasi dalam usahanya. Ciptakan lembaran kehidupan baru yang kedua kalinya.